Selamat datang kembali di segmen Now Your Fetish, di mana saya akan membahas fetish random di internet. Dan pada episode ini saya akan membahas tentang fetish yang bisa dibilang tidak begitu dikenal dan underrated, yaitu Sleim. Sebelum kita memulai pembahasan tentang fetish Sleim, mari kita pahami apa itu Sleim. Sleim jika diartikan dari bahasa Inggris memiliki arti, lendir, dalam konteks dunia animanga, Sleim biasa diartikan sebagai monster yang memiliki wujud lendir licin atau lengket. Biasanya Sleim juga dijadikan sebagai sosok musuh terlemah yang ada di seris tertentu, akan tetapi dalam beberapa seris anime, Sleim malah menjadi monster terkuat yang pernah dihadapi oleh sang toko utama. Sleim tidak hanya berbentuk gumpalan lendir karena dalam beberapa henti Sleim memiliki bentuk menyerupai tentakel atau bola jeli yang kenyal. Fetish Sleim sangat kental dengan unsur, body invasion, impregnation, dan mind break, dikarenakan Sleim yang menjadi protagonis hentinya seringkali melakukan aktivitas seksual dengan cara memasuki lubang-lubang korban dengan tubuhnya sampai penuh. Sleim juga biasanya hanya memasukkan tubuhnya dengan cara merubah bentuknya menjadi tentakel ataupun pep. Selain itu Sleim juga memiliki bentuk lain, yaitu Sleim Girl atau Boy di mana Sleim mengambil wujud manusia sesuai dengan rolnya masing-masing, tetapi kebanyakan Sleim Girl juga menjadi futanari karena mereka ingin merasakan keduanya. Di N Hentai jumlahnya mulai meningkat di tahun 2020 ini walaupun masih dibawa rata-rata tag di N Hentai dengan jumlah sekitar 700 karya lebih. Akan tetapi, jumlah karya di Rule 34 sudah melebihi jumlah rata-rata dengan jumlah 11 ribu lebih. Jumlah ini cukup banyak dan nampaknya cukup disukai komunitas Rule 34. Jadi kesimpulan video kita kali ini adalah, Fetish Sleim merupakan fetish yang sangat underrated dan tertutupi dengan fetish yang lebih terkenal seperti tentakel dan lain-lain. Saya sangat merekomendasikan fetish yang satu ini dan Anda patut mencobanya karena fetish yang satu ini memiliki hal yang tidak dimiliki oleh fetish lain.